Halo bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Suara mendesing. Boundless Ewan Power melanda daerah itu seperti badai liar, hembusan angin menyapu tanah yang berserakan batu, menyebabkan pasir dan kerikil memenuhi udara, membuat orang merasa seolah-olah ada badai. Banyak tatapan beralih ke arah suara mendesing dalam sekejap pemahaman. Pandangan ini dipenuhi dengan kejutan dan harapan. Di tengah puing-puing, mata ketiga lelaki, yang mengenakan jubah yang memiliki cetakan tengkorak pada mereka, mulai berkedip-kedip. Kemudian, mereka berdiri tanpa ekspresi, dan karena aura kuat mereka, kekuatan Ewan di sekitarnya mulai menunjukkan tanda-tanda undulasi. He he, betapa beraninya dirimu. Tidak ada banyak orang di Battlefield kuno yang berani bergegas ke perangkap yang didirikan oleh Kekaisaran Iblis Langit Aku, ucap se-seirang, suara luar biasa datang dari belakang tiga pria berjubah hitam. Segera setelah itu, dua figur lagi muncul. Salah satu dari mereka mengenakan jubah berwarna merah darah, dan tubuhnya berbau darah. Orang lain mengenakan jubah putih-pucat, yang tampak sangat mengerikan, mengeluarkan perasaan seram. Sui Ying, Hua Gu, biarkan Sky Devil Empire ku berurusan dengan Lin Dong dan kelompoknya. Aku akan meninggalkan Liu Bai dan rekan-rekannya ke Kekaisaran Segel Darah Kamu, dan Kekaisaran Bonjade. Aku harap, kamu berdua tidak akan menjadi tidak berguna seperti Kekaisaran Jaring Hebat. Salah satu pria berjubah hitam bergambar tengkorak berkata dengan acuh tak acuh. Dia memiliki sepasang mata berongga, dan hidung bengkok yang berbeda, memancarkan aura yang agak mengancam. Dia adalah saudara kedua dari iblis Song, Song Ke. He hei, jangan khawatir, Broter Song Ke. Liu Bai dan rekan-rekannya, tidak akan bisa melarikan diri. Pria berjubah merah darah dan pria berjubah putih-pucat buru-buru menjawab perkataan acuh tak acuh Song Ke. Mereka jelas tahu, betapa kejamnya metode pembunuhan ketiga pria sebelum mereka. Kemampuan para iblis Song sudah cukup untuk membuat kedua pria itu takut pada mereka. Haha, Lin Dong dan rekan-rekannya harus cukup mampu untuk mengalahkan kekaisaran jaring besar. Sangat mengejutkan aku, mereka mendekati kami tanpa ragu-ragu, meskipun mereka tahu tentang perangkap yang telah aku buat. Pria yang berdiri paling depan, dari tiga pria berjubah hitam itu menyeringai. Dia adalah yang paling lembut dari ketiga pria itu. Namun, mereka yang akrab dengan iblis Song tahu, bahwa dia adalah Song Zen, yang paling menakutkan dari ketiga pria itu. Bukan hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi metode pembunuhannya juga sangat mengerikan. Dilaporkan, tidak ada dari mereka yang memiliki segel Nirvana, yang telah direbutnya dengan selamat. Karena itu, siapapun yang menemukan iblis ini, bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan, dan menyerahkan segel Nirvana miliknya secara otomatis dengan harapan selamat. Ini adalah tempat pemakaman yang bagus. Song Ba, yang berada di peringkat ketiga di antara ketiga pria itu, mengerutkan mulutnya dan mencibir. Gigi putih pucatnya mengandung aura yang akan membuat jantung seseorang berdebar. Di belakang ketiga pria itu, Duo Sui Ying tertawa-tawa, dan kemudian mengangkat kepala untuk melihat ke arah suara angin badai. Desir-desir, suara angin badai menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, semua tatapan bertemu di sebidang tanah yang penuh dengan puing-puing. Sesosok muncul dari hutan, dan mendarat perlahan di luar tanah puing. Di atas batu besar, Lanying dan King Feng mengangkat kepala mereka, dan menatap sosok yang baru saja muncul. Sosok ini agak akrab, itu Lin Dong. Swosh-swosh. Saat Lin Dong dan rekan-rekannya mendarat di luar tanah seperti puing-puing, banyak suara angin mencambuk di belakang mereka. Banyak tokoh datang dari segala arah, dan mendarat di luar puing-puing tanah, menyebabkan perbatasan tanah menjadi padat. Ketiga orang itu adalah Iblis Song dari Kekaisaran Iblis Langit. Yang di belakang mereka, adalah para pemimpin Kekaisaran Segel Darah, dan Kekaisaran Bonjade. Keduanya memiliki tingkat yang sama dengan Xiaosan di Gridnet Empire, ucap Liu Bai. Liu Bai berkomentar dengan suara lembut saat dia berdiri di samping Lin Dong, dan menatap tiga sosok dengan mengenakan jubah hitam bercetak tengkorak. Lin Dong mengangkat kepalanya, dan menatap tiga sosok yang tubuhnya melonjak dengan kekuasaan Yuan. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari ketiga pria itu. Di perbatasan negeri itu, ada banyak praktisi dari tiga kerajaan besar yang menyaksikan pemandangan ini secara tamak. Namun, sebagian besar wajah mereka mengandung tatapan mengejek. Jelas, mereka menganggap Lin Dong dan rekan-rekannya sebagai sekelompok ikan yang terperangkap. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar puing-puing tanah setelah Lin Dong dan rekan-rekannya tiba. Namun, tidak banyak kekacauan atau kegaduhan. Di bawah aura kuat yang dipancarkan oleh tubuh Iblis Song, para peserta ini yang biasanya menunjukkan tanda-tanda kegilaan, karena suasana hutan seratus kerajaan tampaknya telah bangkit. Mereka tahu, bahwa medan perang ini bukan milik mereka. Tatapan Lin Dong mendarat pada tiga sosok hitam yang berdiri tegak di atas batu besar yang jauh. Tatapan trio Song Zhen mendarat pada Lin Dong dan rekan-rekannya juga. Senyum aneh perlahan naik ke wajah mereka. Tepuk tangan. Prok-prok-prok. Di bawah tatapan penuh perhatian dari para penonton, Song Zhen bertepuk tangan ringan dan berkata, Kamu pasti Lin Dong. Bagaimanapun, keberanianmu membuatku terkesan. Jika bukan karena warisan kami, aku mungkin berteman dengan kamu. Aku khawatir, aku tidak layak untuk itu. Lin Dong berkata dengan polos. Rupanya, dia merasakan nada mengejek dalam kata-kata Song Zhen. Itu benar, mereka yang akan mati memang tidak layak. Lin Dong, jangan menganggap diri kamu memenuhi syarat untuk bertindak flamboyan di depan Sky Devil Empire aku, hanya karena kamu memiliki beberapa ketenaran. Terus terang, kamu bahkan tidak memenuhi syarat sama sekali, jawab Song Keh acuh tak acuh. He he, nadamu jauh lebih sombong daripada nadaku. Little Martin menjawab, ketika sebuah senyuman muncul di wajahnya yang tampan. Mata Song Keh membeku. Tiba-tiba, dia menembakkan tatapan dingin ke arah Little Martin, dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah luar. Segera, angin kencang berputar dari jarinya seperti kilat, dan melonjak menuju Little Martin dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, Little Martin tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar setelah melihat serangan Song Keh yang masuk. Sebelum badai spiral yang kuat mencapai dalam 10 kaki dari Little Martin, itu secara otomatis menghilang. Adegan ini membuat banyak orang merinding. Sungguh memalukan, memainkan trik seperti itu di depan kakek Martin. Jika kamu benar-benar ingin mengadili kematian, turunlah sekarang. Kakek Martin belum pernah mendengar omong kosong langit iblis kekaisaran kamu. Martin kecil mencibir, ketika dia menatap Song Keh dengan rasa dingin melonjak melalui matanya. Rupanya kamu ingin mati yang... Ucap Song Keh. Song Keh menjadi marah dengan tiba-tiba. Kekuatan Yuan tanpa batas, dan niat membunuh menembus udara dengan tiba-tiba, membuat penonton di sekitarnya gemetar ketakutan. Kedua belah pihak bersikap keras terhadap satu sama lain. Dalam percakapan mereka, tidak ada tanda-tanda saling memberi jalan. Jelas, kedua belah pihak bersiap untuk bertarung satu sama lain. Hei hei, kamu adalah orang pertama yang berani memarahi Sky Devil Empire ku sedemikian rupa. Song Zhen berucap. Namun, semua orang bisa merasakan kemarahan yang tersembunyi di balik suaranya. Setiap kali kita menghadapi kerajaan super dengan kompleks secara superioritas, mereka selalu harus memuntahkan banyak omong kosong terlebih dahulu. Lin Dong tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Setelah itu, dibawa banyak tatapan penuh perhatian, dia mengulurkan jarinya, dan mengarahkannya ke Song Zhen. Lalu, Lin Dong berbicara dengan nada tenang. Mari kita mulai bertarung. Jika tidak, serahkan segel nirvana kamu dan menyerahlah. Wow, ucap penonton. Daerah menjadi gempar. Bahkan Lan Ying dan King Feng, yang berdiri di atas batu besar itu, terpana dengan pemandangan ini. Setelah beberapa saat, King Feng berbalik ke Lan Ying dan mengacungkan jempol, dan dia pun berkata. Anak ini benar-benar sesuatu. Dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Song Zhen. Aku tidak tahu, apakah dia berusaha menjadi berani atau apa. Bagaimana bisa orang seperti dia, yang berasal dari kerajaan berpangkat rendah, bisa datang ke sini hanya dengan menjadi kepala panas, dan mengenakan front yang berani. Lan Ying berucap dengan lembut. Aku harap, kamu benar. Kalau tidak, ini akan membosankan. King Feng mengangkat bahu dan menjawab. Haha, menarik, ucap Song Zhen. Song Zhen tersenyum dan menatap Lin Dong. Jejak-jejak kekejaman muncul jauh di dalam matanya. Kekerasan Yuan Power melonjak melalui tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Semua orang bisa mengatakan, bahwa pemimpin kekaisaran Iblis Langit sangat marah. Sudah cukup lama, sejak aku memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Tak satupun dari kalian yang akan melarikan diri dari sini hari ini, ucap Song Zhen. Wajah Song Zhen terus tersenyum. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat para praktisi di sekitarnya gemetar ketakutan. Beberapa orang bahkan mundur dari daerah itu tanpa bersuara. Saudara Liu Bai, aku akan meninggalkan kekaisaran Sealdara, dan kekaisaran Bon Jade untuk kamu dan rekan-rekan kamu. Ucap Lin Dong. Lin Dong menoleh dan menatap Liu Bai, dan menginstruksikan dengan lembut. Dua saudara lelakiku dan aku, akan menangani Iblis-Iblis ini. Ucap Lin Dong. Liu Bai menatap kosong ke arah Lin Dong. Dari suara Lin Dong, Liu Bai tidak bisa merasakan rasa takut. Sebaliknya, suaranya dipenuhi dengan amarah pertempuran yang tidak bisa disembunyikan. Tidak peduli siapa yang mereka hadapi, orang ini selalu tampak tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saudara Lin Dong, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa sengit pertarungannya, kami tidak akan membiarkan mereka mengganggu pertarunganmu. Liu Bai meyakinkan dengan suara rendah setelah menarik nafas panjang. Lin Dong tersenyum dan mengangguk. Trio Lin Dong kemudian saling menatap mata dan mengangguk sedikit. Di bawah pengawasan para pengamat, mereka maju selangkah. Bang Bang. Saat mereka bertiga melangkah maju, puing-puing di tanah meledak. Kekuatan yang mencengangkan keluar dari tubuh mereka. Song Zhen mengjilat bibirnya dengan lidah merahnya. Matanya dipenuhi dengan niat pembunuh yang intens. Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju juga. Di belakangnya, Song Ke dan Song Ba mengikuti. Segera, banyak retakan besar membentang di sepanjang batu besar yang ada di bawah kaki mereka. Bunuh. Suara rendah dan dingin keluar dari mulut Lin Dong dan Song Zhen hampir bersamaan. Pada saat ini, enam sosok seperti hantu melonjak ke depan dalam sekejap. Pada titik ini, niat membunuh bergegas ke langit, dan menyebabkan badai dari segala arah. Swoosh. Angin liar melonjak, membawa enam sosok seperti hantu yang bergegas di atas tanah batu yang kacau. Ketika mereka saling berpapasan, tampaknya seluruh area ini menjadi sunyi sesaat. Setelah itu, semua orang bisa melihat badai yang mengerikan tiba-tiba menyapu. Batu-batu besar di sekitarnya langsung meledak menjadi debu. Angin liar disertai dengan pecahan batu yang melesat keluar, dan langsung menghantam tanah di sekitar tempat itu, hingga sejumlah besar lubang terbentuk. Angin berpasir meresap, dan mata tajam lindong langsung dikunci oleh orang terkuat dari tiga iblis Song, yaitu, Song Zen. Meskipun ketiga iblis Song adalah ahli yang telah melangkah ke lima Yuan Nirvana Stage, Song Zen terlihat sangat sulit untuk ditangani. Jika seseorang benar-benar mendiskusikan tentang kekuatan bertarung, yang terkuat adalah Martin Kecil, dengan kekuatan yang tak terduganya. Namun, prasyarat untuk melakukan itu adalah, bahwa ia harus mengungkapkan tubuh fisik dari Martin Celestial Iblis, dan situasi saat ini jelas tidak memungkinkan hal ini. Oleh karena itu, karena lindong takut bahwa Martin Kecil mungkin akan berakhir dengan membuka penutupnya, dia tidak menugaskan Song Zen untuk yang terakhir. Sebaliknya, dia secara pribadi melangkah maju untuk melawan Song Zen sendirian. Kamu benar-benar berani menantangku dengan kekuatan panggung tiga Nirvana Yuan. Aku benar-benar bertanya-tanya, dari mana keberanianmu berasal? Ucap Song Zen. Song Zen melihat ke arah sosok yang bergegas mendekat. Dia sedikit tersenyum, tetapi matanya mengandung jejak kedinginan yang gelap. Cahaya emas terang diaglomerasi di kaki kanannya. Dalam sekejap mata, kaki kanannya muncul, seolah-olah itu terbuat dari emas. Bam! Kaki kanan Song Zen yang berwarna emas jatuh ke tanah, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Sebuah celah besar dengan cepat menyebar dari bawah kakinya dengan cara seperti kilat. Itu menjadi seperti naga yang merobek tanah, dan bergegas menuju lindong. Mata lindong bersinar, saat dia melihat tanah yang retak. Dia bisa merasakan, bahwa ada energi liar dan kekerasan yang tak tertandingi, yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata kekuatan sejati Song Zen sangat kuat. Berada di lima yuan nirvana stage sudah cukup baginya, untuk memandang rendah semua orang. Bahkan lindong tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya, sebelum segel logam berwarna hitam muncul di tangannya. Segera, cahaya hitam monsterous yang melambung dengan angin, datang membanting dengan berat. Ledakan! Dua ar! Begitu segel logam itu dengan keras menabrak tanah, tanah yang bergetar segera menjadi sunyi. Bahkan naga tanah yang sedang naik itu, ditekan dengan paksa oleh segel logam itu. Harta karun jiwa surgawi. Meskipun kamu memiliki Heavenly Soul Tracer, bagaimana kamu bisa bertarung denganku hanya dengan tiga kekuatan panggung nirvana yuan? Ucap Song Zen. Sebuah kilatan melintas di mata Song Zen. Dia telah mengidentifikasi Soul Tracer di tangan lindong, hanya dengan sekali pandang. Namun, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia tertawa sekali lagi saat dia melangkah maju. Bang bang bang! Tanah di sekitar segel logam hitam tiba-tiba meledak. Empat naga darat berdesing sambil ditemani oleh beberapa pecahan batu. Mereka dengan keras menyerang lindong, yang berdiri di atas segel logam. Kecepatan keempat naga darat itu seperti petir. Bahkan sejumlah ahli yang telah melangkah keempat yuan nirvana stage, hanya bisa melihat aliran fragment batu melewati mata mereka. Setelah itu, mereka melihat keempat naga darat sudah menyegel jalur mundur lindong. Naga darat berisi beberapa kekuatan ganas yang kuat, yang saat itu datang menghancurkan dengan keras. Namun, sama seperti mereka akan mengenai lindong, cahaya hijau tiba-tiba menyebar di tubuhnya, sebelum mereka berubah menjadi empat perisai skala hijau bersinar. Bang bang! Naga darat yang berisi yuan power yang kuat, menghantam dengan marah ke perisai skala hijau tanpa menunjukkan belas kasihan. Ketika gelombang kejut menyebar, itu menyebabkan kulit di kepala cukup banyak orang menjadi mati rasa. Hanya serangan dari Song Zhen ini, mungkin akan cukup untuk melukai serius empat ahli tahap yuan nirvana. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana keadaan lindong, yang hanya memiliki kekuatan dari tiga ahli tahap yuan nirvana, akan memblokirnya. Gumam penonton! Pecahan-pecahan batu yang menembus langit meletus dengan eksplosif. Setelah itu, semua orang melihat, bahwa tubuh lindong juga dengan cepat menembak mundur. Armor skala hijau yang baru saja dibentuk juga dengan cepat mengucat. Jelas, itu tersebar dengan paksa oleh naga tanah. Dari penampilan ini, sepertinya lindong akan mengalami kesulitan untuk menang dalam pertarungannya dengan Song Zhen. Apakah kamu hanya memiliki kemampuan kecil seperti ini? Sepertinya kamu hanya mampu mengalahkan luotong secara kebetulan, ucap Song Zhen dengan tersenyum tipis. Ada ejekan di senyumnya, apalagi serangannya tidak berhenti saat dia berbicara. Mayestik yuan power bersio. Serangan liar dan kekerasan menutupi lindong seperti badai, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Anehnya, lindong terus menghindari serangan Song Zhen. Bahkan, sepertinya dia sedikit takut bertarung langsung dengan Song Zhen. Beberapa seruan lembut juga meletus dari sekitarnya setelah melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak berharap, bahwa lindong akan menunjukkan tanda-tanda berada pada posisi yang kurang menguntungkan, setelah baru saja mulai bertarung. Tampaknya, kesenjangan dua level bukanlah sesuatu yang begitu mudah untuk diimbangi. Hah, Lan Ying, yang mengamati pertempuran di dalam medan pertempuran, tiba-tiba mengeluarkan suara hah yang lembut. Dia dengan lembut mengatakan, mengapa serangan lindong menjadi sedikit lebih lemah. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Song Zhen adalah ahli tahap 5 yuan nirvana, sementara lindong hanya di 3 tahap yuan nirvana. Meskipun yang terakhir ini cukup kuat, secara alami tidak mungkin untuk menantang seseorang dua tingkat lebih tinggi. Tidak mengherankan, bahwa dia akhirnya didorong ke posisi yang tidak menguntungkan. Ucap Feng King, lalu tertawa dengan Samar. Lan Ying sedikit merajut alisnya. Mata cantiknya menatap lindong, yang menghindari dan menarik kembali. Samar-samar dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu mungkin baginya untuk melihat, bahwa wajah lindong tidak mengungkapkan kecemasan dan kepanikan sedikitpun, dalam menghadapi serangan intense Song Zhen. Bahkan, sepasang matanya memiliki kilatan Samar yang berkedip di dalamnya. Apa yang orang ini rencanakan? Gumam Lan Ying, sebuah kilatan melintas di mata Lan Ying, seolah-olah sebuah pikiran muncul di benaknya. Lindong adalah, ucap Lan Ying. Ekspresi kelompok Liu Bai juga berubah, ketika mereka melihat adegan ini. Mereka sedikit tidak bisa memahami, mengapa lindong tiba-tiba memilih untuk menghindar, dan menghindari pertempuran. Mungkinkah dia benar-benar tidak cocok untuk Song Zhen? Ada juga beberapa keraguan di mata Sukui dan Su Rou di samping. Mereka telah bersama-sama dengan Lindong untuk waktu yang lama, dan menyadari beberapa teknik yang Lindong miliki. Song Zhen memang kuat, tetapi tidak akan mencapai titik untuk bisa memaksa Lindong, yang memiliki jumlah kartu truf yang tak ada habisnya sedemikian rupa. Haha, apakah ini, kuda hitam legendaris yang dikabarkan mampu menantang 10 kerajaan super besar? Ucap Song Kei Song Kei juga tertawa dingin ketika melihat adegan ini. Kamu benar-benar berbicara terlalu banyak omong kosong. Tidakkah kamu berpikir, bahwa ini agak terlalu dini untuk dirayakan sekarang? Ucap Martin kecil Sosok seperti hantu Little Martin langsung muncul di depan Song Kei. Wajah tampannya saat ini memiliki rasa dingin yang melonjak di dalamnya. Energi hungu hitam dengan cepat melonjak di kedua tangannya. Kekuatan korosifnya yang luar biasa, menyebabkan udara di sekitarnya mendesis. Kamu berani membebaskan dirimu, kamu pasti berkencan dengan kematian. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bahkan berencana untuk pergi hidup-hidup. Ucap Song Kei Senyum ganas tanpa sadar melintas di wajah Song Kei ketika dia melihat situasi ini. Dia mengepalkan tangannya yang besar, dan cahaya emas terang muncul. Cahaya emas ini langsung diaglomerasi, menjadi pisau besar berwarna emas di tangannya. Di dalam tahap Nirvana, tubuh emas Nirvana yang telah mengalami pengerasan dari 5 kesengsaraan Nirvana, akan menjadi sangat kuat. Bahkan, beberapa kekuatan Nirvana Golden Body akan tumpah, dan mereka dapat menggumpal menjadi berbagai item. Kekuatan ofensif atau defensif dari hal-hal ini, akan sangat kuat. Jelas, Song Kei sudah mencapai tahap ini. Berderap, bila besar berwarna emas datang menebas dengan marah. Sebelum benar-benar dilepaskan, suara membelah dikeluarkan dari tanah. Sebuah jurang besar dan dalam, yang hampir 100 kaki besarnya terbentuk. Huh, namun, senyum dingin melintas di mata Little Martin, yang dihadapkan dengan serangan kuat semacam ini. Cahaya ungu hitam berkumpul di telapak tangannya. Samar-samar berubah menjadi bentuk cakar. Setelah itu, diperpanjang dan langsung meraih pisau besar berwarna emas, yang datang menebas dengan marah. Senyum kejam segera muncul di wajah Song Kei, ketika dia melihat Little Martin benar-benar berani dengan sombong, memblokir serangan pedangnya. Namun, senyumnya baru saja muncul, ketika membeku karena suara sedikit retak. Ini karena dia melihat, bahwa bila besar berwarna emasnya, yang sekarang diraih oleh tangan Little Martin, telah benar-benar runtuh di antara lima jarinya. Kamu tidak berguna, sebenarnya berani bertindak sombong di depanku. Ucap Martin kecil. Mata Little Martin menjadi gelap dan dingin. Dia menghancurkan pisau emas besar dengan tangannya. Setelah itu, ia menjulurkan telapak tangan kanannya dengan kecepatan seperti kilat, dan langsung menembus pertahanan Song Kei. Setelah itu, serang itu tanpa ampun dicetak ke dada Song Kei. Kekuatan liar dan keras, mengirim Song Kei ke belakang. Song Kei terbang dengan serangan telapak tangan Martin kecil. Keributan penonton. Adegan ini sekali lagi mengundang banyak seru kaget. Orang-orang itu, yang telah sangat kecewa dengan kinerja Lindong, akhirnya menguatkan perhatian mereka. Dari kelihatannya, kelompok Lindong tidak selemah yang mereka bayangkan. Jadi kamu, sebenarnya yang terkuat di dalam kelompok itu. Sepertinya Lindong hanya bertindak tangguh, ucap Song Kei. Mata Song Kei tenggelam saat dia melihat adegan ini dan berkata. Ekspresi Song Kei sedikit berubah, setelah suaranya terdengar. Bayangan batang hitam langsung menembus udara di matanya, dan menembaki secara eksplosif. Mungkin saja, secara samar-samar melihat harimau hitam menderu ke arah langit di atas tongkat. Song Ba mendengus dingin. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk memberi tahu, bahwa, orang yang telah menyerang, pastinya adalah api kecil dari kelompok Lindong. Cahaya emas segera melonjak. Setelah itu, itu langsung berubah menjadi perisai besar berwarna emas di depan Song Ba. Gentang. Batang logam berwarna hitam dengan keras mendarat ke perisai besar berwarna emas. Suara mengejutkan tersebar. Dua batu besar di samping bentrokan, itu langsung hancur berantakan, berubah menjadi debu batu yang tersebar di seluruh langit. Jangan khawatir, yang terakhir terbaring di tanah pasti bukan kakakku. Ucap api kecil. Sosok berotot seperti little flame, yang berotot pun, muncul di depan Song Ba. Suaranya yang rendah dan dalam seperti suara guntur yang teredam. Sementara itu, batang logam di tangannya benar-benar berubah menjadi banyak bayangan batang, yang menyapu Song Ba dari segala arah. Omong kosong, ucap Song Ba. Song Ba tertawa ganas. Segera, kilatan ganas muncul dari matanya. Mayestik Yuan Power melonjak, dan langsung bertabrakan dengan little flame. Bang-bang. Pertempuran sengit yang tiba-tiba meletus dalam arena, menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yan Shen berangsur-angsur menjadi suram. Lin Dong saat ini masih dirugikan. Sikapnya tampak seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Song Zhen. Bahkan, sikapnya yang Goya mengisyaratkan, bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini, ucap Liu Bai. Liu Bai sedikit mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar tidak dapat mempercayai, bahwa seseorang yang benar-benar bisa mengalahkan Xiao San, akan benar-benar berakhir dengan kerugian seperti itu di tangan Song Zhen. Sementara semua orang merasa ragu karena adegan ini, sosok Lin Dong terus menghindar. Hanya sesekali dia menggunakan segel logam hitam di tangannya untuk memblokir serangan Song Zhen. Namun, tubuhnya dengan cepat akan menarik kembali setiap kali tabrakan tersebut terjadi, tampak seolah-olah dia tidak sanggup menahan serangan itu. Namun, tidak ada yang menyadari, bahwa dengan berjalannya waktu, jejak kemerahan cerah samar-samar muncul di kulit Lin Dong. Tampaknya, ada sesuatu yang tertekan ke dalam dengan penglihatan matanya. Perasaan semacam itu, seolah-olah dia adalah gunung berapi yang akan meletus, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.